Assalamualaikum, saya buka video unboxing ini dengan disclaimer dulu bahwa saya belum tahu harga resminya berapa ya. Cuma desas-desus yang beredar kuat, ada yang bilang di bawah 8 juta, ada yang bilang 8 jutaan. Kalau benar segituan, ini bisa jadi pendorong buat brand lain juga, rilis foldables di bawah 10 juta. Kalau bisa dan segera masuk gitu ya, misalkan di tahun depan, di awal-awal, persaingan foldables bakal semakin sengit. Dan mungkin bisa jadi tren yang makin meluas ya, buat orang-orang pake handphone lipat kayak gini. Nah, apresiasi juga buat Tekno yang mau dan berani merilis foldables secara resmi di Indonesia. Jadi ini tuh brand ketiga berarti ya, yang jualan foldables resmi di Indonesia. Dan so far mungkin ini yang paling terjangkau, walaupun harus dicek lagi. Harga resminya pas launching di tanggal 28 November, bentar lagi ya, berapa hari lagi ya. Untuk spek sendiri, jangan takut, Tekno sudah memaparkan semua speknya di sisi belakang kardusnya. Saya udah baca duluan. Yang ini namanya Phantom V Play 5G ya. Prosesor Mediatek Dimensity 8050, sudah 5G tentu saja. Dengan layar dalam atau layar utamanya 6,9 inci AMOLED. Dan layar luar atau dibilangnya subscreen itu 1,32 inci AMOLED juga. Main screennya Full HD+, 413 ppi dan subscreennya 466 x 466, 352 ppi. Bulat ya ini layar luarnya, jadi kayak smartwatch lah. Kerapatan layarnya kurang lebih. Kamera belakang, kamera utamanya 64MP dan ada kamera ultrawide 13MP. Dan kamera depannya 32MP. Ada autofocus juga nih, mantap ya kamera depannya. Kemudian Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ada geomagnetic sensor, underscreen, ambient light sensor. Proximity sensor, akselometer, hall sensor, gyro sensor, dan baterainya tetap lumayan besar nih. 4000 mAh ya, nggak di bawah 4000. Dan punya charging yang juga tetap kencang, 45W. Yang akan saya unbox ini warna Mystic Dawn, jadi yang ungu itu ya. Kalau yang hitam namanya Iconic Black, setahu saya. Dan teman-teman bisa dapat informasi di video ini, apa saja yang didapat di dalam paket penjualannya. Karena ini sudah versi resmi atau versi retail yang akan dijual segera di Indonesia. Buatan PT Yifang Cargo, dibuat di Indonesia di Tiga Raksa, Tangerang ya. 8, 256GB si memorinya. Kita lihat dulu nih, si kardusnya juga kayak ada tekstur kayak Vox Leathernya. Dan ada tulisan D-Boss Phantom di sini, di kiri. Memang kemasannya juga udah beda kelas ya, lebih mewah juga. Dan di sisi kanan ada tulisan V Flip 5G. Ini buat orang Sundar ada berlibat nih, ada V, ada F, dan ada P ya. Jadi, yaudahlah kita pakai bahasa Sunda aja. Pip, flip, 5G ya. Pek semua aja, biar lebih mudah. Nah, kita buka segelnya dari sini. Harusnya sih nggak usah pakai cutter lagi. Ini dari sini. Dan setelah itu, oh diangkat ke sini. Yes, packagingnya beneran asli mewah. Sampai bagian dalamnya sekalipun ada tekstur, tekstur Vox Leathernya ya. Di kardusnya loh. Mantap, tekno. Niat banget. Dan sebentar, sebentar. Kita akan lihat isi di dalam pet penjualannya. Yang pertama ada smartphone-nya yang dibalut plastik hitam seperti ini. Nah, partisinya ada tiga. Kita buka yang kecil dulu. Oh, di sini ada SIM tray ejectornya. Seperti ini bentuknya. Asli, packaging mah ini udah niat banget. Dan untuk chargingnya, dikasih kabel atau kabel data atau kabel charging type A atau type C dengan aksen warna orange seperti ini. Saya rada berlibat ngomongnya karena sangat excited nih. Sorry ya. Kemudian ada tekno 45W. Ini kepala chargernya dengan output 11V 4.1A ya, maksimal. Ini udah biasa banget di grupnya Transient untuk charger 45W ini. Atau 5V 2A, 10W. Dan dapet stiker kayak gini. Phantom V Flip. Bener ya ngomongnya ya, bukan Phantom V Flip. Dan, oh ya. Tekno udah langsung ngasih protection-nya berupa hard case yang ada ring-nya seperti ini. Jadi, nggak akan terpisah si case-nya ya, atas dan bawah. Dan, kalau lagi dipegang, nggak takut jatuh karena kamu tinggal masukin satu jari kayak gini. Mantap lah. Udah nggak usah beli tambahan aksesoris lagi ya. Sementara, oke. Lalu ada, ini adalah kartu garansi dengan daftar service center-nya di Bandung Jalan Garuda ya. Seperti biasa ya, kalau tekno. Nah, ini ada satu stiker lagi. Tertinggal tadi. Oh, beda lagi. Mantap, mantap. Garansinya tetap 12 plus 1 bulan. Dan, sorry kalau video ini panjang banget. Karena, saya tidak bisa menyembunyikan ke excitedan saya. Gemas gitu ya. Pengen nyobain, pengen megang, pengen nunggu. Eh, pengen nunggu-nunggu. Dari semalam, pengen buka. Dan, ini ada quick start guide-nya. Habis itu, udah habis di dalam kotak packaging-nya yang mewah ini. Ini, artinya saatnya kita langsung buka smartphone-nya nih. Phantom V Flip 5G. Oh, ada NFC juga di situ. Dan, di sini SIM card slot-nya ya. Di sini ada USB and ear jack. Oke, ear jack-nya pakai Type-C. Tapi, tekno tidak memberikan ini ya. Adapter dari Type-C ke jack 3.5mm sih. Yuk, kita buka. Saksikan pertama kalinya. Handphone Livatecno dibuka dari Cimahi. Di Cimahi ya, yang pertama. Kalau di Indonesia sih udah banyak teman-teman yang pegang. Ya, ada sticker yang harus saya lepaskan dulu. Dan, di sini jadi saya lihat kalau warna down-nya. Atau ungu mudanya ini. Two-tone juga nih. Tuh. Yang ini lebih muda. Ini yang sedikit lebih gelap warnanya ya. Kemudian ada tulisan V. Tekno Phantom V Flip. Dan ini ada bezel. Atau frame logamnya menyambung dari pinggir. Sampai ke hinge-nya. Dan, ya penempatan layar serta kameranya dua. Cukup unik juga ya. Bulat seperti ini. Dan di sini ada LED flash 4 buah. Ini juga layar luarnya sudah dipasangi anti-gores sama Tekno. Nah, kalau dilipat. Oh, muncul tulisan Phantom kayak gitu di hinge-nya. Dan yuk kita lihat. Oke. Sudah menutup. Tidak ada celah lagi di situ ya. Dengan frame-nya yang masih membulat nih. Frame metal-nya ini. Ya, metal. Kelihatan dari suhu. Dipegang. Dan juga ada garis antena di situ ya. Masing-masing. Empat. Di kiri. Oh, kalau di kanan cuma dua. Oke. Dan di sisi kanan ini ada volume rokar. Dan juga tombol power yang berfungsi sekaligus sebagai fingerprint scanner. Kemudian, ya crease-nya. Teman-teman melihat nggak ada crease di situ? Kalau di kamera dari pinggir nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari atas ada sedikit kelihatan. Nah. Tapi dari pinggir nyaris nggak kelihatan crease-nya. Ini udah lumayan minim crease-nya. Crease itu maksudnya cekungan gara-gara lipatan layarnya ya. Dan ya, layar dalam yang 6,9 inci ini juga sudah menggunakan anti-gores bawaan. Di sini ada sensor. Oh, bukan. Di sini ada LED flash buat selfie nih. Kalau sensor ambiencenya di bawah layar. Nah, di sini. Saya bisa lihat ada perbedaan warna. Warna bulat putih. Nanti kita coba nyalakan ya. Buat lihat apakah sensor itu meninggalkan punch hole satu lagi. Selain kamera depan. Karena dibilangnya under screen light sensor ya. Light ambient sensor ya. Tekno Vental. Android. Oke. Di sisi kiri ada SIM tray-nya. Yuk kita buka dulu. Single SIM. Jadi hanya bisa memuat satu SIM card. Ukuran nano ya. Tidak dual SIM. Mungkin biar baterainya juga tidak boros. Ya. Teman-teman bisa lihat terbuka 180 derajat smartphone-nya. Di sini ada sedikit jendolan tuh. Untuk engselnya. Kelihatan. Dan ditutup. Ya. Stop mekanismenya. Ini rada-rada goyang sedikit. Tapi kalau sudah tertutup sih sudah. Solid ya. Dan kalau terbuka sekali juga. Oh iya. Tidak goyang sama sekali. Solid. Cuma kalau setengah-setengah. Ada. Ada sedikit goyangan. Mudah-mudahan sih. Tidak ada masalah ya. Karena kebanyakan smartphone foldable sampai saat ini masih pada berjalan dengan baik. Setelah pemakaian setahun dua tahun masih pada bagus. Yes. Sudah set up. Dan dikasih sedikit wizard ya. Semacam pemberitahuan tentang fitur-fitur baru dari smartphone ini. Ini pertama layar luarnya. Ada ring activity. Ini kayak di smartwatch. Termasuk ada ini. Timer atau stopwatch juga ya. Alarm juga bisa tuh dari layar luarnya. Kemudian entertaining cover screen. Oh ya bisa dibikin kayak watch face. Atau wallpaper gitu ya. Buat layar luarnya. Lebih kayak watch face ya. Karena kan wallpaper dan jam ya. Ini kayak smartwatch asli. Mantap nih. Kemudian ada weather. Ada reminder. Ini activity ring. Bisa juga dimunculkan. Fotografi juga bisa dibikin kayak gitu. Biar sudutnya bisa diatur tanpa tripod. Oke. Mantap. Dan. Ada timoji customization. Oke. Oh. Bahkan di video call whatsapp. Bisa pakai timoji ya. Timoji karena T-nya buat techno tentu ya. Oke. Sudah di HiOS 13.5. Sekarang versinya. Based on Android 13. Dan kita akan segera masuk ke home screen ya. Ya. Seperti ini wallpaper bawaannya. Dan kita langsung aja ke about phone-nya dulu. Dia pakai Dimensity 8050. Betul. Android 13. Dengan security update. 5 Agustus 2023. Android 13. Kita munculkan easter egg-nya. Bener. Oke. Kamera depan 32MP. Ingat ada autofocus-nya. Kamera belakang 64MP. Dan 13MP. Ultra wide. ROM-nya 256. RAM-nya 8GB. Masih bisa tambah memfusion hingga 8GB. Tapi sekarang menyala default-nya di 5GB. Kemudian baterainya 4000 mAh. Layarnya Full HD+. Storage bawaannya. Tersisa. 232,29GB ya. Terpakainya 23,71GB. 9%. Sudah termasuk RAM plus 5GB itu. Kemudian kita akan lihat. Apakah ada menu khusus. Buat. Nah ini pertama. Cover Screen Collection. Ada Cute Pets. Ini buat yang seneng kayak Tamagotchi jaman dulu ya. Bisa melihara virtual pets di layar cover-nya itu. Layar depannya. Kemudian ada Widget. Nah ini udah kayak di smartwatch ini. Udah stopwatch. Timer. Weather. Bahkan sound recorder juga ada. Ini kayak smartwatch kenapa? Karena layar luarnya. Cover display-nya itu bulat ya. Dan bisa buat kamera juga. Ini yang sudah ditambahkan. Dan yang masih bisa ditambahkan ada di bawah ya. Kita tambahkan. Ini namanya Vitality Rings ya. Kalau di Techno. Kemudian ada Cover Screen Personalization. Bisa pilih. Kayak watch face-nya gitu. Dan ada yang custom juga. Ada yang Timoji juga ya. Bisa pakai foto sendiri. Silahkan. Kalau kamu mau kurangi. Biar nggak tuh banyak pilihannya. Pas kamu akses dari layar depan juga bisa. Nah. Always on display. Always on display-nya ada. Dan buat cover screen-nya. Kita coba nyalakan. Dan always on display-nya beneran always on. Bisa always. Selalu menyala. Atau bisa di schedule juga. Kayak saya biasanya nyalain dari jam 4 subuh. Dan langsung kita tutup. Yes. Muncul ya always on display-nya. Beneran always. Dan bisa di schedule juga. Kita buka lagi. Kita. Oh ya. Dia sudah membaca face ya. Wajah saya. Face unlock-nya langsung bekerja. Ketika dibuka kayak gitu. Kemudian saya mau tes sedikit fingerprint-nya. Ya. Cepat juga. Sangat cepat. Mediatek Dimensity 8050. Buat gaming juga enak banget ya. Sekarang kita lihat. Untuk mode kameranya. Dan kalau mau kameranya. Pindah ke layar atas. Tinggal dilipat. Ya tinggal kayak gini doang. Tidak usah mencet apa-apa lagi ya. Atau kalau mau di cover display. Tuh. Muncul juga nih wajah saya. Dia pakai kamera utamanya ya. Kalau misalkan mau pakai kamera ultrawide. Wow. Makin lebar. Dan di cover display-nya. Nggak full bulat ya. Tetap sepotong gitu kotak aja. Siap. Siap. Sekarang saya matiin dulu. Preview di cover display-nya. Cover screen-nya. Yuk. Kita kembali ke mode lengkapnya dulu. Ada ultrawide-nya 0,6 kali. Ada zoom digital 2 kali juga. Kemudian ada video. Yang bisa merekam hingga 4K 30fps. Ketika merekam di 4K. Mati ya. Stabilization-nya. Stabilization hanya berjalan di Full HD 30fps. Full HD 60fps juga mati. Super steady atau ultra steady-nya. Ada HDR juga. Kemudian di sini kita bisa lihat. Oh. Bisa ada video bokeh ya. Ketika bokeh enable. Kita coba cek. Ya. Berjalan-nya di Full HD. Alhamdulillah. Nggak di HD 720p. Jadi masih bisa lumayan tajam ya. Hasilnya. Ini kalau mau. Beautification. Dan lain-lain. Kalau ini filter. Oke. Videonya lengkap juga. Dan bisa. Ultra wide. Ultra wide. Oh. Mantap. Ultra wide-nya bisa 4K 30fps. Cuma nggak bisa 60fps aja. Dan ultra wide juga ada mode ultra steady-nya. Mantap. 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 Sekarang untuk kamera depan. Kamera depan sampai 2K. 2K. 30fps. 2K-nya. Full HD 60fps. Dan kalau ultra steady. Full HD 30fps juga sama ya. Kayak kamera belakang. Ada mode film. Ini kayak buat vlog. Ngedit-ngedit singkat cepat. Udah ada template. Tinggal masuk-masukin klipnya. Ada transisinya. Ada background musiknya. Bisa pakai ini ya. Lalu AI cam. Untuk kamera depan. Oke. Portrait. Depan belakang ada. Super night. Dan more. Dan ada slow motion. Mode lainnya. Timelapse. Dual video. Pro. Air shot. Sky shot. Super macro. Panorama. Dan dokumen. Yang saya penasaran adalah super macro ini pakai lensa mana? Ultra wide kayaknya ya. Iya lensanya kan hanya 2 kan. Dan di belakang ini hanya yang 64 megapiksel. Dipadankan dengan lensa wide. Dan yang 13 megapiksel sensornya dipadankan dengan lensa ultra wide. Serta saya mau ngecek yang pro. Pro ini bisa atur metering. Fokus. Single continuous dan manual. Wide balance. Kemudian ISO dari 100 sampai dengan 3200. dan shutter speed dari 1 per 1500 sampai dengan 6 detik paling panjang ya. Nggak sampai 10 detik. Nggak sampai 30 detik. Dan oke. Buat kamera belakang aja. Begitu dipindahin ke kamera depan. Dia kembali ke mode AI cam. Itu dia untuk kameranya. Nah teman-teman yang tertarik dengan smartphone lipat. Tapi mungkin budgetnya belum sampai ke 8 digit. Berharap dan berdoa aja. Beneran ini harganya di bawah 10 juta. Nanti saya akan share gimana pengalaman saya pakai smartphone lipat ini. Apakah layar lipatnya memang hanya berfungsi untuk preview aja. Pas lagi moto. Atau kayak smartwatch gitu ya. Buat lihat info-info singkat. Info-info lengkap dari. Eh kelihatan nggak barusan? Kalau dia. Bentar ya. Dia ngunci. Eh dia buka kuncinya. Tuh. Jadi face unlocknya kamu daftarin jangan lupa ya. Karena dia bisa buka kunci dari menu-menu yang ada di cover display pakai face unlocknya. Ini bagus. Jadi nggak harus pakai fingerprintnya terus ya. Kamera ini vitality ring. Kemudian arm. Ya ini timer. Dan bisa tambah widget lain. Sejauh ini fungsinya selain sebagai preview pas kamera. Bisa juga sebagai widget-widget kayak gini ya. Kayak di smartwatch ya. Saya sangat excited. Dengan keberanian Tekno merilis smartphone foldable di Indonesia. Siapa tahu yang abis ini muncul. Yang foldable yang besarnya. Yang bisa jadi tablet. Kalau misalkan sambutan pemirsa hangat. Misalkan yang nonton banyak. Apalagi yang belinya banyak. Bisa jadi itu dibawa masuk juga. Jadi sekali lagi teman-teman yang memang tertarik dengan perkembangan teknologi. Jangan lupa. Yang gini-gini tuh diramein. Biar brand tuh ngeliat. Wow. Ternyata sambutannya. Antusiasmenya. Antusiasmenya. Respon dari masyarakat itu hangat ya. Meskipun mungkin jumlah salesnya belum terlalu banyak. Tapi misalkan tiap videonya ditonton banyak. Event offlinenya banyak yang hadir. Nyobain. Penasaran. Siapa tahu jadi pertimbangan brand. Buat masukin yang lebih kece lagi. Di harga yang makin terjangkau. Siapa tahu tahun depan sudah mulai ada tuh. Foldables di bawah 10 juta. Dari berbagai brand. Termasuk dari Tecmo. Misalkan makin terjangkau lagi. Mudah-mudahan kan. Siapa yang tahu kan. Dan jadinya mohon maaf banget. Kalau video ini sangat panjang. Amat sangat panjang sekali banget. Pisan. Karena saya tidak bisa menyembunyikan. Excitement saya. Antusiasme saya. Terhadap smartphone yang satu ini. Jadi teman-teman. Boleh banget kalau mau subscribe. Dan nyalain loncengnya. Biar nanti gak ketinggalan. Pas video reviewnya tayang ya. Sekalian juga doain. Jangan lupa bahwa saya ada umur. Ada rezekinya. Buat bikin video reviewnya. Lebih lengkap. Sip. Gitu aja. Unboxingnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi. Agungan memitundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax